Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nagan Raya kembali mendistribusikan bantuan kepada korban banjir di Desa Alusiron, Kecamatan Taduraya. Bantuan tersebut merupakan sumbangan masyarakat yang diantar langsung ke warga terdampak banjir. Bantuan yang didistribusikan ke warga korban banjir Desa Alusiron ini diantaranya beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, telur, dan biskuit. Seluruh bantuan tersebut merupakan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan bantuan masyarakat yang diseluruhkan melalui BPBD setempat. Seluruh bantuan tersebut diterima oleh Kepala Desa setempat dan BPBD menyerahkan sepenuhnya distribusi bantuan tersebut ke warga kepada aparatur desa. Sementara itu, sore tadi air sudah mulai surut dari Badan Jalan menuju Desa Alusiron sehingga distribusi bantuan melalui darat sudah coba dilakukan oleh BPBD. Kami Desa Alusiron ini walaupun dia kena air rumah tidak yang kena, memang terkurung semua dalam Desa Alusiron. Terkurung jalan, tidak bisa lewati kereta, jalan catmu pun tenggelam, jalan arah catmu tenggelam. Untuk mengantarkan bantuan ke desa yang berpenduduk sekitar 349 jiwa tersebut. Padahal sehari sebelumnya wilayah Alusiron masih terisolir karena masih dikepung banjir. Evakuasi warga dan bantuan pun terpaksa menggunakan perahu karet mirip BPBD.